Grup band Guyon Waton dijadwalkan bakal manggung di alung-alung Wonosobo untuk menyemarakan event gebiar akhir tahun yang dimulai pada Jumat 30 Desember 2022 mulai pukul 18.30 waktu Indonesia Barat Kehadiran Guyon Waton tersebut tentu telah dinantikan oleh masyarakat maupun pecinta musik ambiar di Wonosobo Guyon Waton sendiri merupakan grup band yang berasal dari daerah Kulonprogo daerah istimewa Yogyakarta yang berdiri sejak tahun 2015 Grup band yang beranggotakan tujuh personil ini dikenal memalui salah satu judul lagunya yang sangat populer di telinga kita yakni Korban Janji Meskipun ada beberapa lagu Guyon Waton yang menggunakan bahasa Jawa namun tetap para penikmat musik selalu bisa memberikan setiap karya terbaik yang dibawakan oleh Guyon Waton Guyon Waton sendiri tak hanya menyanyikan lagu mereka sendiri tetapi beberapa kali Guyon Waton juga melakukan kolaborasi dengan berbagai macam musisi hebat lainnya bahkan mungkin kalian pernah mendengar lagu-lagu kolaborasi antara Guyon Waton dengan musisi lainnya seperti Denny Chaknan Untuk mengenalkan karya mereka, Guyon Waton memanfaatkan platform Youtube Hal ini rupanya menjadi senjata ampuh untuk menarik minat pendengar serta mereka yang mengundang Guyon Waton untuk mengisi sebuah acara Bahkan channel Youtube resmi Guyon Waton saat ini sudah mendapatkan 2,1 juta subscriber dan kabarnya bisa menghasilkan 7-10 juta dari platform tersebut Dikutip dari berbagai sumber untuk tarif manggung Guyon Waton sendiri saat ini dikabarkan telah menyentuh angka 50 juta Hal itu tak lepas dari popularitas Guyon Waton yang kian menanjak Salah satu personilnya yakni Ardi Prasetya menceritakan awalnya manggung cuma dibayar makanan lalu mereka mendapatkan bayaran di kisaran 5 juta Kemudian saat ini dalam satu kali manggung mereka pernah memperoleh 50 juta Terima kasih telah menonton!